Bapak penyidikan ini fair, gitu ya. Belia? Lepai! Salah uang tak? Ya! Salah-salah! Tim penyidik di Treskrimung Polote Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Pegi Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap yang di Pegi Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan. Tepatnya di depan SMPL sebelah Cirebon hingga di Jembatan Talun Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok King Motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara berkiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPL sebelah Cirebon. Suara kean Pegi tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Pegi kepada warga yang hadir. Secara kompak, warga menjawab bahwa Pegi tidak bersalah. Terima kasih. Pegi Setiawan alias Perong yang menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mendapatkan banyak dukungan. Sekiranya 64 pengacara kini telah mengajukan diri untuk mendampingi Pegi. Mereka juga berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk Pegi. Dilansir dari TribunJabbar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Pegi pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Mukhtar, terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Pegi. Hal itu karena adanya penambahan yang cukup besar dari penasihat hukum pendamping Pegi, dimana saat ini ada total 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Pegi dari berbagai daerah di Jelopara. Mukhtar pun mengaku bahwa mereka telah datang menemui penyidik yang menangani kasus Pegi untuk meminta selinan berita acara pemeriksaan atau BAP. Selain itu pihaknya juga bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Pegi alias Perong. Namun Mukhtar tidak menjelaskan secara rinci, apa alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya tersebut? Dukungan untuk Pegi Setiwan alias Perong dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kini semakin bertambah. Bahkan pada Rabu 29 Mei 2024 kemarin, sebanyak 64 pengacara telah mengajukan diri untuk mendampingi Pegi. Angka ini pun diprediksi akan terus bertambah. Dilansir dari tribunjabbar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Pegi pada Rabu 29 Mei 2024. Mukhtar mengatakan terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Pegi karena terdapat penambahan yang lumayan besar dari penasihat hukum. Menurutnya saat ini total sudah ada 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Pegi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ia pun memprediksi bahwa angka tersebut akan terus bertambah. Menurut Mukhtar, hal ini menunjukkan bahwa para pengacara berdoli dengan kasus yang tengah berkembang. Sebelumnya, Pegi Jabar menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan juga Rizky alias EG di Cirebon pada tahun 2016. Pegi ditangkap di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung pada selasa 21 Mei 2024 setelah menjadi puran hampir 8 tahun. Kita meminta salinan BAP. Nah, Alhamdulillah, secara permohonan kita sudah ditemak, cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini. Mungkin besok perwakilan dari kami, beberapa orang saja datang ke takdir untuk meminta tanggah tangan daripada calon pelayan kami. Setelah ditanggah tangan, maka resmiah dia menjadi calon pelayan kami. Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar, masih bertambah. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada tiga saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Pegi diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Pegi di Bandung, Jawa Barat. Saat pembunuhan Vina dan Eki, 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Soeharsono alias Bondol Suparman dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Pegi ini telah diperiksa sebagai saksi. Soeharsono mengaku pada malam kejadian, yaitu 27 Agustus 2016. Ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Pegi untuk naik angkot. Sementara Pegi tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian, ia tidur di Bandung bersama Pegi Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Pegi saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Pegi ada di Bandung dan sempat bercengkramah dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki, hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Jadi terhadap BPO yang katanya sudah tertangkap bernama Pegi, sikap keluarga adalah jangan dikundang jabar, agar jangan bikin. Pengecara Kondang Hotman Paris, Sutapeh menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Pegi Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh 5 terpidana dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru 5 terpidana menyatakan Pegi bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Pegi, bagian dari pelaku pembunuhan Vina. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Pegi sebagai tersangka. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jawa Barat belum berhasil menangkap pelaku sebenarnya pembunuhan Vina, termasuk saat Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah difonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap ternama Pegi sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin terkesa-kesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku seperti itu. Oke, sebagai tambahan kami mendapat informasi bahwa anak dari terpidana ini sudah di BAP belasih oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Pegi pelaku yang DPO hanya 1 yang melakukan. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Pegi pelakunya yang DPO sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. itu terhadap Pegi jadi terhadap Pegi pelawar kan mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu mengambil keputusan bahwa Pegi adalah yang pelakunya DPO Seorang warga Cirebon bernama Ferry meragukan kesaksian dari AF saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki yang mengaguh melihat Pegi setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian AF ia melihat adanya game motor terpidana kasus Vina perlu diragukan pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong para terpidana sangatlah jauh sehingga kemungkinan AF melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Pegi dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry sebelumnya juga mengunggah video soal keraguannya pada kesaksian AF Ferry menuturkan tak mungkin AF bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari bahkan sudut warung lokasi AF berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menuturkan bahwa warung di depan cucian motor tempat AF bekerja merupakan warung nasi dan tidak buka hingga malam hari. Kini dalam kesaksiannya Ferry juga menyebut bahwa di flyover TKP ditemukannya Vina dan Eki ada rekaman CCTV 360. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada CCTV. Dukungan untuk Pegi Setiawan alias